Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Kolei Ancong dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone seperti biasanya dan yang akan kita unboxing kali ini yaitu Redmi Note 10s dan saya sudah buka bubble nya tadi itu biar lebih cepat dan kita akan unboxing let's go Oke ini dia box smartphone nya dan kita akan bahas dari box nya dulu ya Redmi Note 10s ini box nya lebih kecil kayak Redmi Note 10 biasa sedangkan Redmi Note 10 Pro ini lebih gede ya dan sekarang kita bongkar Redmi Note 10s dulu di dalam box nya seperti ini kita bisa temuin smartphone nya langsung saja kita buka ya saya ngambilnya yang warna putih kali ini sambil lalu kita hidupin dan di bagian dalam box nya seperti ini disini kita juga dapat SIM trayektor di dalamnya kini bisa kita temuin ini ada kartu garansi by Xiaomi juga panduan ini juga ada kartu garansi nya seperti ini ya beda ya enggak seperti biasanya kartu terima kasih telah memilih produk Xiaomi ini dari Alvin ini beda kartunya ya enggak sama dengan yang dulu ini mulai berbeda dan disini ada silicon case nya yang bening kayak gini dan elastis Oke dan di bagian bawahnya disini ada cover charger yang ada aksen warna orange sini sudah type-c ya dan disini disini ada kepala charger yang sudah 33W Oke kita sekarang beresin barang-barang ini dulu Oke ini dia smartphone nya dan saya sudah setting setimentar ya saya belinya Redmi Note 10s ya dan saya sebenarnya unboxing nya barang tapi saya akan bikin videonya berbeda karena ya kalau kita buat langsung 2 video ini akan memakan waktu lama ya ke dan kalau kita bahas dari bodinya ini yang Redmi Note 10s kok burung ini yang Redmi Note 10s ini saya belinya 2 juta 799 saya belinya dari micom ya atau dari aplikasi Xiaomi nya sendiri dan ini kalau kita bahas di bagian belakangnya ini masih menggunakan plastik dan di bagian framenya juga plastik dan ini kalau kita bahas layarnya ini layarnya sudah pakai AMOLED yang ukurannya 6,43 inci dan sudah full HD HD plus yaitu 1080 kali 2400 pixel hasilnya 20 banding 9 dan dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 ya Corning Gorilla Glass 3 ini untuk kecerahannya ini sudah 450 tapi biar bisa sampai 1100 nits kalau kita lihat di bawah celang matahari ya dan kalau sekarang kita tes fingerprintnya cepat ini tuh akurasinya bagus dan cepat tinggal disentuh gini aja sudah kebuka ya mantap banget dan sekarang kita tes face unlocknya kita angkat wiki mantap ini bisa diketuk dua kali ya berarti ini kalau kita dalam keadaan mati layarnya kayak gini ketuk dua kali untuk hidupkin dan kita ketuk dua kali mati tapi itu dalam keadaan layar apa pasti terkunci kalau sudah layarnya kayak gini kebuka dia nggak bisa ketuk dua kali mati ya oke sekali lagi kita angkat oke lumayan cepat dan ini kalau kita bahas dari Androidnya dia sudah menggunakan Android 11 dan dia MIUI nya pakai MIUI 12.5 yang beda dengan Redmi Note 10 Pro karena dia dia memang keluarnya lebih apa ya ya lebih akhir daripada Redmi Note 10 Pro kalau Redmi Note 10 Pro dia setelah Redmi Note 10 dia keluar Redmi Note 10 Pro dan juga yang ini baru keluar rilis Redmi Note 10s yang lebih baru dan ini smartphone ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G95 12nm yang didukung dengan RAM 6GB internal 64GB sebenarnya ada varian lain yaitu RAM 8GB dan internal 128GB yang sudah wufs2.2 dan kalau kita lihat di antutu benchmark yang seperti ini dia mendapatkan Rp324.000 ya saya menggunakan antutu benchmark versi 9 ya kalau yang versi 8 biasanya lebih kecil daripada yang versi 9 ini kalau untuk baterainya smartphone ini menduk didukung dengan baterai 5000mAh dan sudah didukung 33W fast charging dan dia ada fitur NFC nya kalau yang Redmi Note 10 biasa itu kan nggak ada fitur NFC nya kalau yang Redmi Note 10s ini sudah ada NFC nya seperti itu dan kalau kita bahas ini ukuran layarnya kan tadi 6,43 inch beda dengan Redmi Note 10 Pro yang ukurannya 6,67 inch yang mana kalau kita bandingkan seperti seperti ini ini layarnya gede lebih panjang punya Redmi Note 10 Pro oke dan sekarang kita bahas dari bodinya bodinya ini menggunakan plastik atau polikarbonet dan bagian pinggirnya masih plastik juga ya framenya dan bagian sisi-sisinya kalau kita bahas ini bagian kanannya ini ada tombol volume sekalian beranggap fingerprint dan di sini ada tombol volume up-down di atasnya ini ada air blaster dan juga ada ya ini lubang pembantu speaker ya speakernya ini dual speaker sudah dual speaker biasanya speakernya keluar dari sini tapi dibantu dengan di sini dan di sini juga ada mikrofon volume-nya di sampingnya air blaster dan di bagian kirinya di sini sudah ada sim tray nya yang sudah dedicated mantap untuk bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3.5mm ada microphone ada colokan charger type-c dan di sini ada grill speaker jadi grill speaker nya ada dual speaker nya dan di sini untuk pancolnya ini lebih gede daripada yang Redmi Note 10 Pro yang Redmi Note 10 Pro itu dia kameranya lebih di kecil ya dan sekarang kita bahas dari kameranya di sini ada kamera yang 4 biji ya kamera utamanya ini berukuran 64MP f1.8 wide dan di sini ada kamera ultrawide itu yang berukuran 8MP aperture f2.2 ultrawide ya dan di sini ada kamera 2MP untuk lensa makro aperture f2.4 dan 2MP untuk depth sensor yang aperture f2.4 juga sedangkan kamera depannya ini dia beresolusi 13MP aperture f2.5 wide 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 juga ya untuk speakernya tadi kan sudah stereo untuk harganya smartphone ini ada kan ada dua varian yang satu itu harga resminya untuk yang varian RAM 6GB internal 64GB itu harganya Rp2.799.000 yang di flash sale nya dan yang RAM 8 internal 128GB itu harganya Rp3.199.000 serisi Rp400.000 untuk nambah RAM dan internal teman-teman pengen yang mana kalau saya sih sama aja untuk varian warnanya smartphone ini ada tiga varian warna ya sebenarnya ada yang ocean black ada onigree dan juga bubble white ada yang warna putih abu-abu dan juga warnanya blue saya ngambilnya yang warna putih sama dengan yang Redmi Note 10 biasa ya kayaknya hmm seperti itu oke sekarang kita bahas dari bagian setting kameranya di bagian kameranya di sini ada kamera ultrawidenya kalau kita kayak gini kan di sini ada ultrawide ini kamera utama dan bisa nge-zoom sampai 10 kali sama mantep videonya juga sama ya bisa nge-zoom sampai Oh cuman 6 kali videonya untuk resolusi di videonya dia bisa ngerekam sampai 4k 30fps dan fitur-fiturnya di sini cuma enggak ada trackingnya ya enggak ada video trackingnya oke di film di sini ada mode pro yang bisa gak pakai lensa 64MP dan di sini ada raw foto mantep puncak fokus dan kalau di fotonya di sini coba kita lihat filter filternya biasa aja ya AI dan di sini juga ada setelan tile shift ah bisa tile shift juga ya dan Oh ya lupa di video kalau kemarin kan saya Poco X3 Pro itu di sini di videonya pas kita klik bintang ini ada mode bokeh atau mode blur ini ternyata enggak ada ya dan sekarang kita di mode portrait setting yang biasa dan di sini mode lainnya di lainnya ini di sini ada fitur mode malam ada 60 megapixel ada video pendek panorama dokumen gerak lambat selang waktu dan ubah kalau gerak lambatnya dia bisa sampai 960fps dia 720psel ya tapi enggak papa 720psel itu sudah lumayan kok dan untuk kamera depannya seperti ini betulnya sama jauh ada lambat tangan mantep kayak film coba kalau videonya di mode malamnya sama kok cuma ada kamera depannya nggak bisa sampai 4k ya mentok disitu aja Oke untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka let's go Oke ini dia perekaman kamera belakangnya menggunakan resolusi 1080 1080p 30fps dan dia bisa ngezoom sampai enam kali ya dan zoomnya lembut amat kayak gini dan ya ini di layar adem banget ya dan sekarang kita coba buat lari nah dan ini saya ngerekamnya di 1080p 60fps ini di layar agak goyangnya bukan stabil dan kalau kita putar ke wajah seperti ini sekarang kita coba buat lari pasti goyang Oke ini saya ngerekamnya kalau resolusi 4k wish enggak usah buat lari lah ini sudah goyang banget ya dan kalau kita putar ke wajah seperti ini kalau ini saya ngerekamnya di Rensa ultrawide nya ya wih adem ini 1080p mentok segitu 30fps dan bisa ngezoom juga dua kali hehehe mantap jarang-jarang sih ada ultrawide bisa ngezoom dan kalau kita putar ke wajah seperti ini kita coba bawa buat lari Oke ini dia perekaman kamera depan dari Redmi Note 10s adem ya keren banget sama kayak Redmi Note 10 kemarin dia enggak goyang alias stabil tapi kemarin yang saya delay coba kita buat lari kalau untuk dasar makronya dia bisa ngerekamnya cuman di tujuh dua pihak tapi mantep ya abil juga kok dan sama kronya tapi agak delay gitu ya mungkin prosesornya enggak nyanggupin nih keren buat video cinematic mantep Oke ini dia perekaman kamera belakang dari Redmi Note 10s ini lumayan ya lumayan terang dan kalau kita putar ke wajah seperti ini ini dibawah lampu yang lumayan terang Oke kalau ini perekaman kamera belakangnya menggunakan lensa ultrawide dan agak gelap ya kalau pakai ultrawide nya kalau kita putar ke wajah seperti ini Oke kalau ini perekaman kamera depannya agak tidak begitu terang kalau dibawah cahaya masih mending kayak gini tapi kalau mundur sedikit ya lumayanlah kalau ini lensa makronya ya kalau di malam hari kalau lensa utamanya seperti ini jauh banget ya 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 oke itu di unboxing kita kali ini yaitu Redmi Note 10s kalau kita amati si Redmi Note 10s ini mirip dengan Redmi Note 10 biasa cuma mungkin bedanya di bagian bump kameranya kalau kita perhatikan itu beda dengan yang Redmi Note 10 biasa dan itu yang perbedaan kalau kita lihat sekilas dari bodinya kalau yang lain-lain sih mirip daripada bezel-nya dan tompelnya ini juga sama sih apalagi kalau jeruannya kalau jeruannya sih beda mungkin perbedaan jeruannya dari Redmi Note 10s dengan Redmi Note 10 biasa itu ya Redmi Note 10 ini mungkin lebih powerful daripada Redmi Note 10 biasa karena dia sudah menggunakan Helio G95 yang sehingga Helio G90 aja sudah terbukti kan mantep apalagi yang Helio G95 tapi dia masih 11mm dibanding dengan yang kakaknya yaitu Redmi Note 10 Pro ya dan tapi ini juga mantep juga sih untuk yang lain-lain kayaknya sama cuma perbedaannya dengan Redmi Note 10 biasa itu mungkin dia ada NFC-nya yang pertama itu di NFC ya dan yang kedua dia sudah memiliki RAM 6GB dan juga yang berarti harganya juga beda ya selisihnya sekitar Rp400.000 dan yang ketiga itu perbedaannya mungkin di resolusi kamera utamanya kamera belakangnya yang beresolusi 64MP sedangkan Redmi Note 10 biasa kan 48MP mungkin itu aja sih perbedaannya yang lain-lain kayak kameranya stabil depan belakang sama sama-sama nggak ada ultra stabilnya sama-sama nggak ada video blurnya bagian depan dan belakangnya ya intinya sama saat untuk slow motion nya sama sih 960 fps yang lain-lain sama-sama sama Super AMOLED ada sama-sama Anda indio Lewis on display-nya sama kok Oke itu aja mungkin unboxing kita kali ini ya buat teman-teman yang mau beli Redmi Note 10 atau Redmi Note 10s dari kebutuhan aja sih kalau nggak pentingin yang namanya NFC ya mungkin saya saranin yang Redmi Note 10 biasa karena sudah mirip ya mirip banget cuma dekat teman-teman yang pengen prosesornya lebih powerful dan juga ada NFC-nya saya saranin beli yang ini aja karena untuk resolusi kamera yang 64MP dengan yang 48MP mirip aja sih sama aja ya bedanya sedikit paling cuma resolusinya kalau hasilkan ya tergantung yang kita juga sih yang motretnya Oke mungkin itu aja unboxing kita kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami jangan lupa yang berdua-dua kanan silahkan tekan tombol subscribe dan kalau suka di like kalau enggak suka diabaikan saja sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh